Yang gue suka sama Sarah, dia tuh bisa bikin gue jatuh cinta setiap hari Hai, ketemu lagi bersama Tio Hai, selamat malam dan selimut Ada Demian dan juga Sarah Wijayante hadir di tempat tidur ini Aduh, udah lama pengen ngobrol sama kalian Tapi memang waktu yang pas baru hari ini Jadi kita gak akan sia-siakan waktu ngobrolnya Karena ngeliat kalian berdua tuh gimana ya Gue gini aja, dari tadi ya Gue berusaha mencari kata-kata buat nyusun pertanyaan pertama Dan akhirnya gue nemu Demian, setiap abis sulapnya selesai Dia akan selalu bilang sempurna Sempurna itu dalam artian lu dari preparation, latihan Perform sampai akhirnya itu berjalan dengan sempurna sesuai dengan ekspektasi Betul Tapi kan di rumah tangga tidak bisa Tapi, Usi pernah baca postingan Demian ya? Ada di Apa? Kata-katanya apa? Jadi kata gini, Sarah itu yang Sarah itu memang dikasih buat Demian Dipertemukan di waktu yang tepat Nah, apakah dia menjadi yang sempurna sekarang di hidupnya Demian? Coba diceritakan Saya jawab nih Ya, jadi sebenarnya gini ya Kalau agak-agak klise sih Kalau untuk sebagian orang Cuma kalau gue ngeliatnya Hidup gue itu dari dulu sampai dengan sebelum ketemu Sarah itu Kayak TV jaman sekarang Plan Oh, oke Terus pada saat kenal sama Sarah Terus kita pacaran Dia itu kayak memberi warna Yang paling simpelnya aja Yang paling simpel banget Gue tuh orangnya Istilahnya nih Kalau misalnya gue ke mal mana Sudah ketaker makanannya Kalau enggak Di tempat A, tempat B, tempat C Menunya A, B, C Udah pasti Tapi Gue bisa mencoba hal-hal baru Karena Sarah Itu yang paling fisik kali ini ya Oke Simpelnya tuh Dan yang paling yang gue suka sama Sarah Dia tuh bisa bikin gue jatuh cinta setiap hari Wow Ini banget caranya Jadi mau Oh, bayar Uang bulannya terkurang Jadi maksudnya gini Kayak Apa ya Gue tuh Bagi gue pribadi itu sebenarnya simpel Hidup tuh simpel Buat gue tuh Kayak uang nomor dua Apapun nomor dua Tapi yang pertama itu adalah Kebahagiaan Karena gue tiap hari sama Sarah Kalau kita mau kerja Ya itu kan pas kita keluar rumah Baru kita kerja Nah kehidupan yang sebenarnya itu Ada pada saat kita Ya tidak menjadi Demian yang di TV Sebenarnya Nah Sarah tuh bisa Membuat gue untuk Kayak ketawa Terus kayak Ada hal yang kayak Menurut gue tuh kayak Pernah gak sih lo ngerasa Ngeliat ada istri Liat istri lo Terus Kayak lo yang dalam hati kayak Aduh bisa aja nih Terus jadi Jadi sayang banget gue sama dia Nah dia tuh bisa ngelakuin itu Setiap hari Dia bisa nih Tiba-tiba nih gue lagi Kayak kerjain Misalnya gue lagi kerja Di kamar gitu kan Dia bisa tuh dateng Terus masuk pintu Joget-joget Joget-joget yang aneh gitu Sampai akhirnya gue Pokoknya gimana pun caranya Gue harus ngeliat dia gitu Kalau misalnya gue gak ngeliat Nanti dia bikin ngelakuin Hal-hal yang aneh lagi Misalkan baru Baru saya manding nih Pake anduk ya Bayangin nih Pake anduk Terus gue tuh Diam aja gitu Nanti dia buka anduknya gitu Terus bikin joget Waduh Iya 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 Maksud gue kan Kita aja yang denger ketawa Karena apa lagi gue gitu Ini kayak Karena gue yang Bisa aja nih orang gitu Sempernya yang jadi Sayang banget gitu Masa sih lo Ini kamu sering-sering jalan sama Sarah deh Susah aja Setelah melewati beberapa Fase dalam kehidupan Berarti sekarang Sarah Orang yang tepat Dikasih di Apa di waktu yang tepat gitu ya Intinya tuh seperti itu ya Berarti untuk Sarah sendiri Bisa ngelakuin hal-hal yang Akhirnya ternyata itu disukai sama pasangan Berarti kan Salah satu caranya adalah Mengenali Damien Itu karakternya Dengan baik gitu kan Kita Sebenernya ya Yang namanya kita berpasangan Pasti gak mudah ya Ya Kalau di awal-awal Kita goto-goto Eh sorry Saya kepanjangan Saya kepanjangan Harusnya jangan bilang ke single Bilang ada hantu Jangan nanti gimmick Terus-terus Jadi Itu kita pasti penyesuaian Kalau misalnya ditanya Kita orangnya tuh sama gak sih Enggak Ya maksudnya ya Kita punya kesukaan yang sama Tapi maksudnya Kalau dilihat ya Kita berbeda sekali Waktu pacaran itu Ada ya kita Argumen yang Dia ini orangnya Kalau misalnya Gak suka sama sesuatu Dia nih cepet ngambek Kalau dia ngambek Dia diem aja Dia gak ngomong Jadi kayak mukanya gini Nah aku itu Paling gak suka Kalau misalnya Aku bikin salah sesuatu Atau bikin Apa yang dia gak suka Enggak diomongin Karena kan kayak Aku jadi mikir Jadi perasaannya Aku gak suka gitu Rasanya itu tuh Aku gak suka Jadi dulu tuh buku kayak gini Lu harus tau dong Apa yang salahan lu Jadi kayak aku harus Aku harus ngerti Tanpa dia ngomong Kan aku Walaupun aku bisa melihat Hantu Tapi aku tidak bisa baca Nah aku gak bisa Baca pikiran orang gitu Jadi aku Sama dia bilang Pokoknya kalau apapun Hal sekecil apapun Sejelek apapun Kasih tau aku Supaya aku bisa 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 Oh tau Oh iya ya Mungkin juga salah paham juga Oh ternyata Maksudnya kan ini Jadi kita bisa ngomong Jadi semuanya tuh Diomongin gitu Tapi sampai hari ini sih oke ya Lumayan lah ngambeknya ya Jadi dalam hubungan ini Kalau bisa dibilang Sarah itu cowoknya Gue cerenya Iya Iya beteran Gue kalau ngambek Gue bisa lama Kalau Sarah tuh cepet Terus Dia gak ngambek kan Misalnya no hard feeling Orangnya gitu Jadi dia lebih Dia lebih yang laki Gue yang lebih sensitive Perasaan gue tuh Yang kayak melo-melo gitu Kalau misalnya dia gini Kok lo gitu sih Gitu-gitu ya Ceburuan gue Gitu biasa aja Oh gitu Lucu ya Tapi ya gitu deh Kita udah mau sebulan sih Tahun ke-6 ya Tahun ke-6 Lumayan ya Ya berasa ya Dan alhamdulillah Semenjak ya Misalnya gue wajar lah Mungkin Perkawin yang pertama Kedua itu ya Penyesuaian Semenjak itu Abis sekarang Kita bisa dibilang Mungkin Bukan beratam ya Argumen aja Itu mungkin setahun sekali Garang sih tapi Padahal kerja tiap hari Hampir bareng Istilahnya kan Banyak bareng ya kan Iya Itu susah loh Gak gampang loh Menurut gue ya Karena Ibaratnya Aura kalian nih Sama-sama dominan gitu Ketika kalian kerja sama Berarti kan Harus pinter-pinter Siapa spesialis disini Dia yang Jadi lidernya Siapa spesialis di bidang ini Dia jadi lidernya Dan saling support ini kan Gak mudah Gesekannya kan juga pasti banyak Parah Coba Dishare ke kita Nah kita bergesekan mulai Ada momen Memang kayak Misalnya aku pengen Ke egoannya aku gitu ya Kayak aku pengen Kayak Gak mau kalah gitu Tapi kan Kalau misalnya kayak gitu kan Ini Kita kan bersama Ya Bukan cuma aku aja Ya Jadi harus bareng gitu Tapi gak tau gimana ya Aku selalu Sebagai istri juga Walaupun aku dominan Maksudnya terlihat dominan juga Sama-sama dominan Tapi dia tetep 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 Yang bikin keputusan Yang apapun Harus melalui dia Jadi mungkin aku selalu Naruh itu Bukan put myself down Enggak Cuman kan Dia namanya suami istri Kita sama-sama harus Saling Apa ya Saling Sebenernya harus Penyusuaikan Dan mengalah Kalau kita gak Kalau misalnya kita tidak Bisa Melatih Ngalah itu Gak ketemu Nanti aku cuman Pengen Aku maunya ini Aku maunya ini Wah Susah kan Gak akan mungkin bisa ketemu Akhirnya berantem Kita juga Kalau di hal kerjaan Gitu kan Kayak Gue kan Di Diari Misteri Sarai itu Posisinya kan produser Soalan dulu pak Jadi Saya produser Saya editor Saya D.O.P Saya Bikin musik scoring Semuanya saya Aku talent Konten kreator Kreatif Jadi Ada momen yang Misalkan Kalau menurut gue Contohnya ya Misalkan Waktu awal-awal Misalkan Ada suatu hal yang Kedengeran di lokasi Misalkan suara cekrek Itu apa Nah pengennya gue kan Penonton di rumah Ngerasain juga Hal yang sama Gue suka nanya Tadinya nih Rencana gue tuh Wah gue tambahin suara aja Biar orang tuh Merasakan Mendengar apa yang disana Juga sama Tapi sama Sarah Gak boleh Gue tuh yang Enggak harusnya keren Kalau begini Dalam hati gue Tapi Sarah Bila gak mau Ya padanya aja Kita gak boleh tambahin Kalau kedengeran-kedengeran Gak enggak Sedangkan dari segi Kita konten Harusnya kan Itu bagus Kita jual Tapi Baik lagi Di posisi ini Ya Sarah Disini kan Ada kontennya Sarah Dan gue menghargai dia Sebagai Yang konten owner Nah gue Men-support dia Jadi Ya baik lagi Kalau keputusannya kerja Gue menempatkan posisi gue Walaupun gue suami dia Tapi gue bisa menurunkan Untuk ya ini kan Gue men-support dia Jadi ada momen yang Kapan Kapan kita Menjadi Yang mau superior Sama yang Followersnya itu Jangan harus diatur Karena adjustment itu Penting ya Karena kadang-kadang Gue tuh kadang-kadang Lebih menguasai diri Daripada Daripada Mengalah Dan mengalah itu Sulit loh Kami pun begitu Kerjaan Kembali ke tempat tidur Aduh Kalau kita selalu Usahakan Tidak sampai tempat tidur ya Karena dulu Dulu sempat awal-awal Gak tau ini Gue belajarnya gitu Kalau misalnya kita tuh Akan ketahuan banget Kalau suami dia Bermasalah itu Ketahuan dari sentuhan Pada saat tempat tidur Kalau misalnya Lagi ngambak Sentuhan kakinya Dia pasti geser Oh berarti Lekamu kambut gue Oh iya Kalau aku Enggak Kalau gue malam tendang Karena dia Kalau tidur tuh Karate Mau diponjok Aku suka ngigo Aku suka ngigo Jadi kadang-nggigo Oh iya Yang namanya KDRT ada Pada saat tidur Tapi pada saat tidur Dia kata Kadang-kadang 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 Itu karena trauma dulu aja Tapi Sorry Buat lu sendiri kan Story Marriage life Lu lebih panjang kan Usianya Saya udah S2 pak Kan pasti ada hikmah Yang Lu bisa Ambil Mungkin lu Pernah bercermin Ke diri lu Sendirimu Ketika mungkin Di saat emosional Lu menyalahkan Banyak hal gitu Oh keadaannya begini Atau pasangan gue begini Atau gue gak dapet ini Tapi Tapi after lu bercermin Apa yang akhirnya Lu lihat di diri lu Yang harus diperbaiki Sehingga itu Tidak terulang Di yang sekarang Nah mungkin Kalau gue ngeliatnya gini ya Selalu Buat gue Setiap orang itu Adalah lembaran baru Karena kayak misalkan Kayak Semua Semua hal tuh Pasti ada sebab akibatnya Kayak gue dulu Misalkan menikah Dengan yang pertama Ya kejadiannya pada saat itu Demian yang dulu Itu karena sebab akibat Ya pada saat itu Misalkan Keadaannya Kondisinya Pasangannya Itu yang kita sama-sama Pada saat itu terjadi Ya pada saat itu Ketika pada saat mulai lagi Sama orang yang baru Bukan berarti juga Hal yang sama Perasaannya Demian Atau Demian yang dulu Ikut ke bawah-bawah Karena treatmentnya Pasti beda Ya sama kayak Misalkan kayak Misalkan kalau Lu ke anak-anak lu gitu kan Pasti treatment Dengan anak pertama Kedua 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 Ini masih beda Kita gak bisa samain Nah itu yang Itu yang Yang gue ngeliat Dari gue sendiri Kalau Ya Sarah ya beda Sarah ya Sarah Ex-wife gue Ex-wife gue Jangan disamain Hidupan gue dengan Mas Sarah ya Kita start a new life Dari awal lagi Ya karena Ada satu kata-kata Yang inget banget Yang gue pernah Omongin Sampai akhirnya tuh Gue ngerasa Eh itu bener juga ya Jadi Jangan pernah Kesalahan mantan lu Siapapun itu Itu Disalahkan ke Orang yang Kita sedang jalani sekarang Karena dia ya dia Gue gue Ya 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 Setuju Tapi Sarahnya pernah ada ketakutan gak Ketakutan Karena Demi pernah gagal Enggak sih Dari 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 awal Apa ya Ya aku cuman Berpegang sama keyakinan aja udah Karena aku memilih dia Dengan Kekurangan dan kelebihannya Dan kita berdua Willing untuk Ayo kita sebagai manusia Gak bisa stuck juga Kita harus Harus Involve Harus belajar terus sama-sama Untuk jadi lebih baik Karena kan Aku hari ini sama aku 6 bulan yang lalu Itu beda gitu Kita kan pasti berkembang terus Gitu Dan kita berdua ya itu Ayo kita harus sama-sama Ini istilahnya Waktu kita nikah ya Kita memulai Apa ini Aku mangilnya Isi Mangilnya Ip Lagi Lagi bulan ini Maksudnya Dia suka di hati Tiap 3 bulan Oh my god Jangan kaget Ip itu apa? Ip itu apa? Gak ada arti Terapsub Panggilannya yang terapsub Panggilannya yang terapsub Cikrik 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 Waktu lo Waktu tangan pertama Baby Waktu aku zalang mati Awal-awal baby Awal-awal baby Terus love Halo Lama-lama Cikrik Oh Udah mulai absurd tuh Iya, iya, iya Itu kali yang membuat Demi yang jatuh cinta Tiba-tiba Iya, iya, iya Puncul loh itu Terus sama ini sih Aku selalu kasih space ke dia Jadi aku suka kepo orangnya Jadi Sampai detik ini Sarah gak pernah buka Handphone gue lho Oke Tapi ada pasangan yang berkomethman Untuk tidak melakukan itu Tapi ini kalau kita sama sekali Bukan komitman Gak komitman Kayak sendiri aja Oke Karena buat aku Dia punya privasi gitu Oke Dia punya Dia punya Dia punya Dia butuh space juga Butuh ini Jadi aku gak kepo Tapi kadang-kadang dia jadi gini Kamu tuh sayang gak sih Sebenernya sama Soalnya kan kadang-kadang ada ya orang yang Kadang-kadang ada mungkin ya Maksudnya memang Apa ya Memang manusia mungkin Kadang-kadang Pengen banyak maunya lagi Ini kok bini gue gini mulu Gak pernah Pengen sekali-sekali dikepoin Nanti keren yang dikepoin Kita sebel juga gitu Cuma maksudnya kadang-kadang gue ngerasa Tiga gue Akhirnya semenjak Penjalannya waktu pernikahan Sama Sarah Jadi apa yang gue rasanya Langsung gue tarain gitu Oh sebenernya saya gak sewa ku Kok gak pernah kepo-kepoan gitu Tapi kebalikannya gimana? Nah suka Damien suka gak? Enggak juga Karena mungkin akhirnya gini ya Akhirnya gak tau ada kesamaan Atau gak dengan Sarah Kayak gue ngerasa Gue sudah punya trust yang besar Gue kasih ke dia Istilahnya Dalam pernikahan Atau dalam pacaran itu Kayak Kita mengasih sebuah kunci Ke pasangan kita Itu kunci untuk menyakiti Jadi lu gue kasih privilege Untuk menyakitin gue Terus lu mau gunainnya kapan aja Kalau lu ngerasa enggak Gue gak akan gunain Karena gue sayang sama lu Jadi Dengan pada saat Kita kasih kunci Kunci percayaan tadi Itu dia bisa gunain aja Bisa misalnya Dia either mau Sama cowok-cowok Atau misalnya Apapun yang negatif Bisa aja terjadi Tapi itu tergantung dari hatinya Pasangan ya Mau atau enggak Ya kalau gue ngerasa Pada saat kayak Gue udah kasih itu ke Sarah Gue percaya Dia tau Kalau dia punya suami Dan dia tau Dia tanggung jawabnya segala macam Ya gue percayain Once Dia belum pernah buat kesalahan Gue gak akan menganggap dia itu Maksudnya Karena kita suka negatif thinking kan Wah jangan-jangan dia gitu Jangan-jangan dia gini Nah selama dia belum pernah ngelakuin Salah itu Gue gak akan pernah Berpikiran negatif Ternyata lagi Dan begitu bu Sarah Tadi kan Sarah menjawab Tidak ada Tidak punya ketakutan Terhadap Demian Karena burunya Demian Pernah gagal Dalam kehidupan Tapi kalau dalam sulat Bagaimana Karena aku menyaksikan Taksimu Jadi aku inget banget Waktu itu pulang-pulang Jam 2 atau jam 3 Andika pulang dengan Kayaknya kamu yang panik begitu Kan langsung cerita sama aku Seterusnya dia ngebangunin aku Dia cerita apapun Aku emang-emang-emang Aku ngeliat semuanya Langsung terus bilang Mandi ya Kalau mandi Habis dia mandi Aku juga akhirnya gak bisa tidur Karena aku ikutan kebayang Dan dia berhari-hari Sampai berminggu-minggu Dia selalu ngomong Gila aku masih kebayang Aku masih kebayang Bagaimana menjadi seorang Sarah Yang pekerjaan suaminya itu Memang berhadapan dengan Sebuah resiko yang cukup besar Itu susah Jadi waktu Semenjak kecelakaan itu Ada sesuatu yang merubah aku Apa tuh? Aku jadi kayak gini Waktu pada saat kejadian itu Itu kan aku kaget banget Karena aku sama sekali gak tau Aku liat Aku pikir aku hilangkan dia Pada saat aku sadar Oh my God itu Econ Makin Aduh Isi you Kayak sekarang di depan mata kan Kan sama kamu Aku liat darah dan apa segala macam Itu tuh Kayak terbayang-bayangnya tuh Sampai setahun ya? Ya setahun Pokoknya lebih lama daripada mereka malah gitu Terus udah gitu pada saat itu Aku dibully sama orang banyak Aku disalah-salahin Karena ngomong kotor Enggak Karena Pokoknya macem-macem deh itu Pokoknya Semuanya Pokoknya Aku pikir kayak Pada saat kita lagi Susah Diserang Jadi kayak Gimana sih kita lagi hancur nih Ditambah Oh diserang Jadi rasanya tuh aku Sedih banget lah gitu ya Dan kita juga Waktu itu Ip lagi Langsung Kita pisah dulu Ya di luar kota Aku juga di rumah tuh Ditemenin sama adik-adik aku Nangis aku dua hari tuh Karena Pada saat Orang Orang Nyerang gitu Aku jadi ngerasa Aku salah Padahal kan Bukan salah aku gitu Jadi aku ngerasanya Ini salah aku ya Apa gitu loh Jadi kecil lah rasanya Dalam hati ini Dan kita ngejalanin sampai Pokoknya aku Udah sampai kembali normal itu Sampai si Econ Sembuh lagi ya Ip Nah Itu tuh aku gak sadar Andika Jadi Aku Tau kalau aku trauma itu Baru-baru ini ya Ip Jadi pada saat Kalau gak salah Setahun kemudian Tahun 2000 Eh enggak lama deh 2019 awal Itu gue dapet Tawaran Untuk perform Dead Drop lagi Di Cina Itu ceritanya juga agak panjang tuh Jadi kita pengen lakuin Terus selama Setahun Gue lakuin coba Untuk lakuin lagi Tapi kayak gak dikasih Dengan sama Tuhan Tapi 2019 awal Ditawarin sama World's Got Talent Malah dia minta Kita mau main Dead Drop Nah terus gue Nanya sama Sarah tuh Yuk ikut yuk ke Cina Dan untuk pertama kalinya Dia bilang Aku gak bisa Terus Ya pada saat itu kan Gue masih berpikirnya Dia gak mau lah Nggak mau pergi Nggak mau ke Cina Terus tiba-tiba Ada momen yang Gue kayak ngerasa Gue sudah menyentuh dia tuh Kalimat gue tuh Menyentuh dia Dan akhirnya dia pecah lah Keluar semua Dia bilang Kalau Kamu gak tau Mungkin aku gak sekuat kalian Kalian tuh bisa gue Ngeco Aku masih belum bisa Move on Disitu dia kayak cerita Bahwa Dia Masih trauma Dan kita bicara itu Bukannya marah Bukannya itu Tapi kita kayak berdiskusi Dan Sarah Sampai nangis Karena Apa ya Tiga Beberapa hari Setelah kejadian itu Rasa Yang dirasakan itu Aku gak enak banget Kayak Sebegitu negatifnya Orang-orang Sebegitu Apa ya Gak ada yang Punya hati Ya gitu ya Terus Dan ternyata Oh Apa yang aku lihat malam itu Belum hilang ya Disini aku Dan ketakutannya itu Aku belum bisa ilangin Gitu Tapi buat dia Mungkin yang ngerasa Kok lo gak support gue sih Sebagai istri Padahal dia Tanpa dia tahu Juga aku gak ngomong Oh Lukanya itu Belum aku Obatin Karena aku belum bisa Menerima dengan ikhlas Dan aku juga Gak sadar bahwa Oh sebenarnya Gue perlu healing nih Jadi waktu Setelah kita ngobrol Oh yaudah deh Aku ngeliat Ecom udah oke Dia udah oke Udah dimainin lagi Dendramat Maksudnya udah Mereka udah Fine semua Oke Ini adalah saat aku Untuk Bener-bener Menerima Keadaan hatiku Dengan ikhlas Dan Akhirnya Harus move on Soalnya di malam itu Salah satu kalimat yang terlontar Dari Sarah adalah Aku udah bilang Aku udah bilang Tapi ada penggincanaan sebelum itu Jadi gini ceritanya Itu di acara Kebetulan itu kan acara besar kan Itu sebelumnya Gue maksa Jadi Gue maksa Sarah untuk dateng Dia udah gak mau Dia gak tau gimana Udah feeling Atau segala macam Dengan Oh gak Udah ribet antar Kalau baju apa Padahal hatiku tuh udah Gak enak Tadinya tuh kan Sempet mau baca nominasi Bareng gue Dia gak mau Terus Gue bilang sama TV-nya juga Sarah-nya gak mau Tapi kita pengen Sarah dateng Akhirnya gue maksa dia Satu kalimat yang gue Akhirnya memang gue menyesali Gue omongin Terus itu adalah Masa aku main Kamu gak mau support Terus akhirnya dia Oke Saya akan lakukan untuk kamu Perasa kejadian Ya itu Dia ngomong itu Kan aku udah bilang Gak mau dateng Gitu Tapi sekarang kayaknya sih Oke kan Ini kamu nanya Aku tadi Kayak flashback lagi Ke masa itu Ya udah Udah terjadi Maksudnya it happens Dan aku juga belajar Banyak dari situ Bahwa Kita Tanpa kita sadar Kadang Kita tuh perlu Hati kita tuh perlu Menyembuhkan Muka ya Untuk kita bisa Move on Jadi kadang-kadang kita lupa Itu jadi numpuk kan Dan itu gak baik Outputnya Bisa jadi negatif Kalo misalnya kita Tidak menerima Keadaan hati kita Dengan ikhlas itu kan Jadi Ya Apa Big lesson juga sih Buat aku Itu berapa tahun ya Proses penyebukannya Lama Kalau Sarah lama Kalau gue Gila lu Ketemu gue aja Langsung gitu Ntar kapan kita main Itu lagi ya Lu gak nanya perasaan gue Iya juga Kalau gak lama Kita ada kawinan Siapa artis ya Pokoknya ada kawinan artis Lili kalau gak tau Terus ada wartawan Kita aja sampe Melipin Gak mau Haduh wartawan Karena pasti akan ditanya Akhirnya sampe ketawan Wartawan aja Kita jalan aja Soalnya Aku juga jadi Ikut-ikutan Karena dia cerita Jadi aku kayak kebayang-bayang Bukan pelaku ya Cuma Ngeliat doang Karena yang bikin gue sebel adalah Semua orang disitu tuh Pretendnya itu bagian dari show-nya Iya Ketika gue bilang sama FD Sama orang-orang TV-nya Wah Ini gak bener loh Ini ada yang aneh loh Dari kejadian ini Mereka tuh kayak Demian mah Oke lah Gitu Kayak kesannya kayak Ini part of the show gitu Sampai berkali-kali Gue ngomong ada darah Ada ini apa segala macem Mereka sampe Beneran emang gitu loh Reansinya tuh kayak Gak percaya Karena selama ini kan gak pernah Semuanya berhasil Selalu berhasil Selalu berhasil Kalau di TV Dan aku yang kayak Ini banget ya Salah satu yang bikin aku Kayak sakit Pemberitaan di luar ya Cara penulisan media-media Itu juga kalau menurut aku Inapropriet Gak ada yang punya Sampai hari ini kayaknya gitu sih Ya untuk orang ngeklik aja Nulisnya tuh sampe Sejahat itu gitu ya Aku ngerasa Kadang-kadang kok sekarang Kayak Suka gak sengaja kebaca Ada temen-temen yang Sedang mengalami hal apa Lagi mengalami musibah Tapi kok ya Headlines-nya Ngerti gak sih? Aku di sana Nah ngerti gak? Maksud aku kayak Bener Ketika jurnalistiknya gak ada Iya dan siapapun Jadi akhirnya Dia memberikan Apa Apa Seperti mengiakan bahwa Oh boleh lo nge-bully orang Betul Jadi jadi trigger untuk Orang-orang dan siapapun Kan ada anak-anak kecil yang baca juga Betul Mereka lari ke social media Akhirnya ikut nge-bully si artis ini Betul Ngerti gak sih? Kayak aku prihatin aja gitu Dan mulai saat itu Kalau misalnya kalian sadar Aku gak pernah lagi ngambil kerjaan TV Bintang tamu aja gak mau Bintang tamu tuh Kayak aku milih banget gitu Terakhir ya aku host Ya acara horror Acara horror Ini kan Masa kamu yang udah disitu Pernah gak Misalnya semenjak jaring itu Melihat ada Sarah mau di wawancara Karena bagi dia itu tadi Kita bersadar Karena bagi dia kayak Gue ngomong yang bener pun Juga kalian gak akan tulis Jadi buat apa gunanya Karena kadang gini sih Hah? Sekarang berita positif Itu bukan berita bagi mereka Iya Karena kan kita tuh suka tersugesti ya Misalnya kita baca tulisan apa nih Atau di komen orang Eh dia tuh jelek banget deh Badannya bergena Kita yang baca kan jadi tersugesti Oh iya iya Dia tuh jelek Badannya begini Padahal enggak gitu Itu simpelnya Makanya itu yang bahaya sih Kadang tulisan itu tuh Mempengaruhi banget ya kan Iya bener-bener Nah itu akhirnya kita berdua tuh Kayak sepakat untuk Ya contohnya Kayak kita kan Hal simpel yang bisa kita lakukan Apa sih untuk Bumi ataupun dunia Inilah untuk Indonesia Ya kita menjaga suatu halnya Dengan kita Kayak punya konten Ya kita berusaha Untuk bikin konten kita Ya yang positif Kita gak mau akhirnya Menambahkan hal-hal negatif lagi Di dunia sana Karena kita gak pernah tahu Mungkin suatu hari nanti Itu akan berimpak Ke anak cucu kita Betul Karena kalau misalnya Kayak sekarang Kan Tiba-tiba nih kita sekarang Suka ngeledekin orang Kalau ada orang bilang Oh lu sumbu pendek Sebenarnya sumbu pendek itu Akibat Itu gak sih Sebenarnya kayak gue mikir ya Di TV tayangannya Berantem Sentinan semua Pukul-pukulan Pukul-pukulan ya Apalah ribut Selinggut sekalian Pelakor apapun Terus sampai akhirnya Di sosial media Gitu juga Jadi itu setara gak langsung Kalau di dalam psikologi Unconsciously Itu pikiran kita Lihatnya itu-itu mulu Akhirnya pada saat kita Ngalamin itu Kehidupan sehari-hari Kebawah Kita jadi sumbu pendek Atau mikirin orang Selalu negatif Jaman dulu pengen tahu Itu artinya care Kalau sekarang pengen tahu Dinamanya kepo Kayak kadang-kadang Kenapa dengan orang-orang ini Gitu Dan berita yang jelek Malah yang makin dikepoin Iya Makanya gue suka Kalau interview Oh kalau promo film Oke Gitu jaman Kalau ada film juga ya Masih cempluk doang Gitu tanya kan Malah yang lain Ya udah Kira-kira-kira Kira-kira-kira Kira-kira Gini Gue gak punya anak Gue dulu Main film Negeri Lima Menara Gue pernah jadi jurnalis Kampus gitu Itu ada dialog gue Dapat kutipan dari Memang gak tahu ya Dari siapa Tapi kutipannya bagus banget Para jurnalis ini Kalian bisa merubah dunia Hanya dengan kata-kata Mungkin sekarang dunianya Dirubah karena kata-kata Yang selama ini kita baca Dan mereka tuangkan Dunia digital Itu bagus banget Aku mau quotes nanti Boleh dong Boleh dong Itu bagus loh Kalau tadi Versinya Sarah punya Suami Yang pekerjaannya Beresiko tinggi Kembalikan Sekarang Demian Mbak Nga Rasanya Buka istri Sarah Yang dikit-dikit Ngeliat ini Ngeliat ini Ngeliat ini Gue akan cerita Dari awal Dulu itu Kenapa Gue tuh bisa dibilang Adalah orang yang paling skeptis Karena Selama gue Pada saat itu Ya mungkin udah 18 tahun Belajar sulap Gue tuh Against Sama hal-hal yang dalam Tanda kutip Perdukunan Jadi Supranatural Jaman dulu Gue menyamaratakan Mau itu dukun Mau itu paranormal Itu sama Menyamaratakan Jadi They all fake Kalau misalnya ada Ya Tapi aku berusaha Untuk jujur aja ya Jaman dulu Ini kutipan Dari teman-teman gue ya Coba lu lihat Pasti orang-orang Yang punya kemampuan itu Pasti Ini bukan body shaming Tapi intinya Ini adalah Pembicaraan Yang misalnya Jangan dijadikan Satu hal patokan Ini bukan Pasti Perempuan Perempuan Atau laki-lakinya itu Secara fisik Not good looking Atau Dan Bodinya mungkin Agak Tidak Tidak Proposional Supaya mereka Dapat attention Itu dulu Karena memang Secara psikologi Membuktikan bahwa Mayoritas Adalah seperti itu Terus Ya karena aku Belajar banyak psikologi Berteman dengan Teman-teman yang psikolog Dan juga bersulap Ya udah Gue menyamaratkan Menyamaratakan Bahwa Mereka seperti itu Ditambah lagi Dukun-dukun Yang pakai Alat sulap Untuk Meyakinkan Bahwa mereka Menyamaratkan Kekuatan Udah nih Ketemu sama Sarah Sarah dulu Sempat yang Ngomong Eh ada ini Ada itu Lihat ini Lihat itu Pernah lagi di toilet Tiba-tiba Gue masuk ke toilet Kenapa Aku lihat ada pocong Lanjut-lanjut Gini Terus gue yang Oke Karena pada saat itu Gue gak asal Masih takut Masih takut dulu Terus gue Akhirnya berpikir Ini Bener atau gak ya Tapi gue percaya Dalam artian Sarah Gue percaya Cuma Enggak Kamu baik aja Karena lagi deketin aku Karena kan begini Gue selalu beranggapan Bahwa Mereka yang bisa Lihat itu Adalah seperti Kayak Orang yang Normal Menceritakan Warna pelangi Terhadap orang yang Tunanetra Ya Lo harus Belif Dan sedangkan Pada saat itu Gue gak belif Tapi gue berusaha Untuk yang oke Karena dia pacar gue Gue mencoba Udah Cukup lama lah Prosesnya Dan gue masih Mengerti dia Tapi tidak believe ya Gue Gue percaya Gue apa yang dia lihat Tapi gue tidak mempercayai Kediri gue sendiri Bahwa Itu ada diantara kita Udah sampai One day Akhirnya Udah mulai nikah Gue mulai Jadi Sarah itu Setiap kali show Setiap kali mau show Nyanyi Suaranya pasti hilang Tapi begitu Suaranya pasti ada Balik Sub indo by broth3rmax